Baik, terima kasih kepada Saudara Yandes atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang untuk para peserta webinar pada siang hari ini. Perkenalkan nama saya Trendo Utami atau di Biasa Dipanggil Utami sebagai Business Development dari Departemen Internasional Supremat Asia Danusiania Center. Pada siang hari ini saya ingin berbagi sedikit wawasan secara general mengenai tren teknologi GIS dalam aspek transportasi Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasan berikut ini. Berikut ini outline yang akan saya bawakan pada siang hari ini. Pertama saya akan mencoba membahas mengenai transportation, kemudian saya akan membahas implementasi dari GIS terhadap transportation, kemudian implementasi dari GIS untuk transportation, dan integrating dengan data dan internet of things atau IoT. Nah, sekarang mari kita bahas mengapa aspek transportasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Di sini saya coba menjabarkan beberapa peran transportasi. Yang pertama, transportasi ini berperan sebagai konektor atau penghubung dari satu wilayah ke wilayah lain. Kemudian, transportasi juga berperan sebagai konektor atau olat angkut yang melayani mobilitas komisinya maupun distribusi komoditif perdagangan dan industri dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian, sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Nah, transportasi ini merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi. Maka dapat dikatakan transportasi ini sebagai the promoting sector dan the servicing sector, memberi jasa bagi perkembangan ekonomi. Dapat saya rangkum bahwa peran utama transportasi adalah sebagai penggerak perekonomian. Maka dari itu, developing dan monitoring aspek transportasi ini menggunakan teknologi terupdate menjadi hal yang sangat penting. Tentu saja dalam pengembangan aspek transportasi ini, kita memiliki challenge yang dihadapi dalam aspek transportasi yang dilihat menggunakan GIS. Di antaranya adalah yang pertama, data manajemen. Data sistem jaringan transportasi merupakan data yang sangat komplek, terutama menyakut masalah multimoda, melintasi beberapa batas administrasi wilayah, dan setiap stakeholder ini mempunyai sudut pandang terhadap atribut sistem yang berbeda tergantung kepentingan masing-masing. Karena data ini merupakan data dasar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Maka rancangan basis datanya harus dibangun untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah planning strategi yang dibuat dalam kebijakan kata ruang. Sebagai contoh di kota besar, khususnya di DKI Jakarta, sudah kita ketahui jumlah kendaraan pribadi lebih banyak kapasitas. Lebih banyak dari kapasitas ruas jalan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan jumlah dingin tanpa penambahan suplai atau perasaan jaringan jalan akan cukup berakibat pada masalah yang serius, seperti kemacetan yang kita hadapi sekarang dan sangat sulit kita muka solusinya. Yang ketiga, sistem monitoring yang belum cukup baik, sehingga perasaan baik moda transportasi, ruas jaringan jalan, dan asetnya belum terintegrasi di satu sistem yang sama. Hal ini menyebabkan pemeliharaan yang tidak cukup efektif terhadap aset dan transportasi tersebut. Sekarang mari kita bahas mengapa GIS ini diperlukan dalam aspek transportasi. Saya merangkum bagaimana GIS ini berperan dalam transportasi. Yang pertama, mungkin kita bisa melakukan perencanaan menggunakan GIS, kemudian kita bisa mengimplementasikan teknologi GIS, dan kita memonitoring menggunakan teknologi GIS. Nah, singjauan spasial dan temporal yang disajikan melalui sistem informasi geografis ini tidak saja bermanfaat dari sisi perencanaan, tetapi juga evaluasi hasil. Sistem informasi yang memuat basis informasi pendukung proses pembangunan yang telah disajikan dalam bentuk digital tersebut dapat dianalisis kembali dalam bentuk digital, dan dapat dianalisis kembali dan dievaluasi sebagai alat ukur. Apakah perencanaan yang dibuat ini telah sesuai dengan kenyataan atau belum? Nah, ini menunjukkan betapa sistem informasi geografis dapat digunakan sebagai mekanisme kontrol terhadap keberhasilan pembangunan. Sebelum membahas lebih jauh lagi, saya coba untuk menjelaskan apa kunci teknologi Supermax yang dapat membantu untuk boosting sistem GIS transportation ini. Jadi, Supermax sendiri ini memiliki lima teknologi utama yang kami singkat sebagai BCC. Yang pertama adalah kita sudah terintegrasi dengan Big Data GIS, kemudian kita juga sudah developing teknologi terbaru, yaitu AI atau Artificial Intelligence, yang kita implementasikan terhadap GIS, kemudian kita juga sudah supporting 3D GIS, dan kita memiliki Cloud Edge Client GIS, dan kita merupakan cross-platform GIS yang kita memiliki di beberapa terminal, baik itu PC ataupun webbase. Nah, mari kita lihat data storage apa saja yang dapat kita integrasikan ke dalam sistem GIS transportation. Kalau kita lihat, ini di sini ada data administrasi wilayah, kemudian data jaringan jalan, kemudian ada data jaringan sungai, railway, dan data non-spasial, data non-spasial seperti nama jalan, dan road ID. Ini bisa kita integrasikan. Namun kalau kita lihat kembali, data tersebut masih dalam bentuk 2D. Baik data spasial maupun non-spasial dapat diintegrasikan ke dalam sistem, dalam peta, yang nantinya akan digabungkan menjadi peta tematik. Data untuk setiap kategori ini dapat ditampilkan pada peta sebagai layer. Nah, setiap layer ini dapat dilihat dan di-manage melalui layer manajemen dan diatur berdasarkan skala. Berikut ini adalah salah satu contoh solusi yang Supermed miliki untuk membuat sistem GIS transportation. Di dalam sistem ini terdapat implementasi dari analisis GIS. Contohnya adalah monitoring facilities management. Penyimpanan data fasilitas biasanya terdapat dalam bentuk dokumen. Dengan GIS sekarang dapat mewujudkan facility management secara visual dan spasial dari sebuah fasilitas. Kemudian diberikan simbolisasi agar lebih atraktif dan dapat menghubungkan atribut dengan informasi spasial. Dengan ini user dapat dengan mudah melihat persebaran suatu fasilitas secara spasial. Kemudian informasi dari fasilitas di suatu peta itu juga dapat dilihat. Selain itu, dengan GIS juga kita dapat melakukan query atau pencarian secara spesifik baik secara spasial maupun atribut. Sebagai contoh, kita dapat mengetahui secara cepat di wilayah A terdapat beberapa tempat pengisian bahan bakar atau melihat ruas jalan yang lebaran kurang dari 50 meter dalam wilayah tersebut. Nah, dalam GIS juga kita sudah familiar dengan network analysis. Network analysis ini adalah analisis dasar dalam GIS yang dapat mewujudkan desain jalur dari dua lokasi dan mengetahui semua rute yang tersedia. Ini bisa menjadi rute terpendek atau rute yang paling tidak menghabiskan waktu atau rute tercepat dan segala macam. Dalam analisis ini, kita tidak hanya dapat menentukan rute tapi juga dapat menambahkan hambatan yang ada dalam rute tersebut sehingga akan menciptakan pilihan rute yang menghubungkan dua lokasi. Nah, pada pengembangan aplikasi GIS atau application development yang lebih lanjut lagi yang tidak hanya di dalam PC atau desktop jadi kita dapat mengakses hal tersebut di dalam mobile phone kita yang sering kita bawa dengan memberikan arahan-arahan terdapat rute yang akan kita lewati. Hal ini merupakan implementasi dari teknologi GIS yang sekarang sudah hampir digunakan oleh semua kalangan. Nah, sistem GIS transportation ini juga dapat menampilkan data grafik atau statistik secara spasial yang menggambarkan kondisi jalan seperti contohnya statistik panjang jalan, statistik dana construction, statistik biaya maintenance, dan statistik transportation, dan lain-lain. Pada saat yang sama, sistem ini juga dapat melihat masalah yang dilaporkan dan akan disimpan dalam database khusus yang dapat ditampilkan dan dikelola dalam suatu platform ke depannya. Status pelaporan masalah juga dapat diperiksa dalam pera tersebut. Contohnya, pada ikon merah ini mewakili masalah yang telah dikirimkan tetapi tidak diperbaiki. Kemudian, ikon kuning ini berarti masalah yang sedang diselesaikan. Dan yang ikon hijau ini menunjukkan bahwa masalah ini telah diselesaikan. Sehingga dengan sistem ini, user dapat memeriksa dan memonitoring secara detail setiap kejadian yang terjadi. Tadi kita sudah bahas implementasi GIS dalam sistem transportation. Namun, karena data dan visualisasinya masih dalam bentuk 2D, terdapat masalah yang masih ditemukan. Sebagai contoh, di Jakarta sudah banyak jalan yang bertingkat atau yang berada di bawah tanah. Bagaimana kita memonitoring hal itu? Apakah dengan data dan visualisasi secara 2D bisa kita maintenance? Tentu saja tidak. Maka dari itu, kita perlu menerapkan teknologi 3D GIS. Mengapa kita membutuhkan teknologi 3D? Saat ini, sudah banyak entitas 3D telah dibentuk di jalan utama, kemudian jembatan, terowongan, dan gorong-gorong. Terutama, jalur penghubung utama dan jalan di sekitar kota yang sebagian besar merupakan jalan layang yang komplek. Dan jika tidak memiliki sarana tampilan 3D, maka monitoring ini akan menjadi kurang efektif. Monitoring syarat tradisional sebagian besar didasarkan pada manajemen dan aplikasi data faktor bidang 3D. Hal ini dirasa kurang memiliki kemampuan untuk memaksimalkan monitoring karena kita tidak bisa melihat environment sekitarnya atau yang sesungguhnya atau tidak bisa melihat ruas jalan secara real atau optics yang bertumpuk. Mari kita bahas lebih lanjut bagaimana manfaat dari mengimplementasikan teknologi 3D GIS-nya. Di platform superman sendiri cukup kaya dalam mengeksplor dan mengimport data. Banyak sekali jenis model 3D data yang dapat divisualisasikan dan dianalisis di platform superman. Contohnya adalah data oblik fotogrametri, kemudian data BIM atau CIM, point cloud, 3D SIM, CDP, rain, dan lain-lain. Tidak hanya data yang berada di atas permukaan tanah saja, tapi juga kita bisa memvisualisasikan data yang berada di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah kita dapat memvisualisasikan underground pipeline secara 3D. Kemudian, apa sih analisis yang dimiliki oleh superman untuk mengolah secara 3D? Di dalam 3D GIS ini menyediakan banyak fungsi analisis. Ini saya rangkum menjadi empat fungsi analisis utama. Yang pertama adalah 3D spatial analysis yang berfungsi tidak hanya menampilkan optik secara real, tapi juga bisa ditambahkan analisis seperti shadow analysis, visible analysis, skyline, atau profile analysis. Yang kedua adalah 3D functional expression yang meliputi beberapa analisis GIS seperti spatial analysis, spatial relation, yang berfungsi untuk menganalisis data 3D lebih lanjut. Dalam analisis ini juga kita dapat melakukan flooding simulation dalam suatu wilayah. Kemudian, kita juga bisa melakukan buffer analysis di data 3D tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengkonversi dari data 3D ke dalam 3D atau data shape file. Kemudian, kita juga dapat melakukan perhitungan volume dari suatu area. Nah, tidak hanya terbatas di dalam analisis yang kita miliki saja, tapi juga user dapat melakukan development lebih lanjut yang tidak terbatas untuk 3D analysis ini. Nah, berikut ini adalah contoh visualisasi dan analisis yang dapat dilakukan oleh platform GIS supermax. Contohnya, di sini saya menunjukkan ada 3D slope dan aspect analysis, kemudian profile analysis dari data 3D. Kemudian, kita juga tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, kita bisa melakukan buffer analysis di data 3D. Video ini menunjukkan integrasi BIM atau Building Information Modeling dengan data object photogrammetry, 3D tirane, dan data geografis lainnya. Untuk BIM sendiri, kami memiliki plug-in khusus yang dapat ekspor langsung dari BIM software dan dapat ditampilkan seperti ini. Dengan integrasi BIM dan visualisasi seperti ini, kita dapat melihat secara jelas proyek infrastruktur yang akan dibangun, kemudian dari mulai status jembatan tersebut, lingkungan website skater secara jelas, environment yang lebih real, objek yang lebih real lagi, kemudian menambahkan lokasi value secara real seperti ini. Kemudian juga jarak vertikal minimum ini sering sekali perlu dipastikan pada tahap desain. Dengan data dan visualisasi secara 3D dapat menampilkan dan mengukur nilainya dengan baik, sehingga tahap planning dan desain dapat dibuat lebih efektif dan lebih baik lagi sebelum diimplementasikan karena sudah terukur secara 3D model. Baik, tadi sudah saya jelaskan secara singkat mengenai implementasi GIS baik secara 2D visualization atau 3D visualization. Jadi dapat kita simpulkan beberapa benefit dari 3D GIS untuk transportation ini. Yang pertama adalah 3D GIS memberikan visualisasi yang lebih baik. Kemudian menampilkan secara real objek, kita dapat melihat langit, kemudian benda-benda yang berada di bawah tanah, bahkan benda-benda yang di bawah tanah secara bersamaan. Selain itu juga dapat mengecahkan masalah teknis seperti desain ketinggian tadi, desain ketinggian jembatan layang, dan menampilkan ruang interior seperti model kawangan. Teknologi 3D GIS juga dapat menungkatkan keefektifan untuk monitoring. Jika kita membicarakan data yang berkaitan dengan aspek transportation, pasti kita mengetahui data itu bukanlah data yang memiliki ukuran kecil. Terlebih lagi, jika kita mengintegrasikan data tersebut dalam skala nasional, maka data ini akan kita sebut sebagai big data. Pertama-tama kita perlu mengetahui secara singkat apa kunci dari sistem teknologi GIS big data ini. Yang pertama, terintegrasi dengan GIS cross-platform, baik yang berada di PC ataupun web piece, dan terintegrasi dengan GIS cloud. Dua hal ini merupakan teknologi dasar dari big data GIS. Nah, SuperMath sendiri sudah mendukung atau supporting untuk big data storage management, kemudian big data analysis, kemudian big data visualization. Seiring berkembangkan teknologi, tentu kita tidak hanya stuck di visualisasi data saja. Di era industri 4.0 ini, big data GIS juga bisa kita integrasikan dengan IoT atau Internet of Things, yang dapat menambahkan added value untuk menjadikan data tersebut menjadi real-time data. Dengan menggunakan IoT seperti sensor, kemudian RFID, CCTV, dan lain-lain, big data GIS ini kemudian didukung dengan beberapa application yang dimiliki seperti desktop-based atau web-based, dapat memunculkan monitoring big data GIS secara real-time. Sebagai contoh, di sini SuperMath mempunyai solusi, yaitu membuat real-time query kondisi jalan yang direalisasikan berdasarkan distribut, storage, dan big data analysis dengan mengakses data real-time traffic flow. Nah, legal ini juga salah satu visualisasi dari big data yang diintegrasikan dengan IoT atau Internet of Things. Jadi, video ini menunjukkan statistik penempatan jumlah taksi di suatu wilayah di China. Dengan melihat visualisasi seperti ini, kita juga dapat melihat di mana saja wilayah yang padat penduduknya atau banyak demand. Sehingga ke depannya akan membantu pihak manajemen untuk dapat menambahkan modal transportasi ke wilayah tersebut. Selanjutnya, video ini juga salah satu contoh visualisasi dari big data yang kita integrasikan dengan IoT. Di sini, video ini menunjukkan jumlah pesawat udara global dalam periode waktu tertentu berdasarkan analisis agregasi data besar. Kemudian juga SuperMath mencoba mengimplementasikan teknologi terbaru, yaitu ER atau Augmented Reality, yang diintegrasikan dengan beberapa TIOI. Di sini kita dapat melihat secara real jarak dari suatu objek dari titik kita berdiri. Kemudian kita juga dapat menambahkan informasi di dalamnya. Setelah melihat beberapa contoh implementasi GIS, baik secara 2D maupun 3D, dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya integrasi yang baik antara transportation planning, kemudian sistem monitoring yang menggunakan teknologi terbaru, khususnya menggunakan GIS, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu ada 3D GIS, kemudian BIM atau Building Information Modeling, kemudian Big Data GIS, IoT atau Internet of Things, dan sebagainya dapat menciptakan the new generation of transportation using 3D GIS technology. Yang diharapkan mampu membantu pihak pemerintah atau swasta dalam manajemen yang lebih baik dan efisien lagi dalam jangka waktu panjang untuk kedepannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, atau mungkin knowledge yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan atau untuk diskusi lebih lanjut bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera di slide ini atau melalui email yang tertera di slide ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Waktu dan kesempatan akan saya kembalikan ke Saudari Gandes selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih. Apa suara saya dapat terdengar jelas? Kalau sudah jelas, saya lanjutkan. Terima kasih banyak, Rekan Gandes, sebagai moderator pada atas kesempatannya. Selamat siang semuanya teman-teman peserta webinar dari Spatial Today, yang merupakan supermap webinar ketiga ini. Jadi perkenalkan, nama saya Reski Reynaldo. Jadi saya merupakan business development dari International Department of Supermap Software di Asia and Oceania Center, yang merupakan supermap representative dari Indonesia. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai supermap solution untuk transportation construction using 3D GIS technology. Ini berikut adalah outline yang akan saya bawakan. Jadi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dari GIS pada bidang transportasi. Ada juga keuntungan 3D GIS technology dari supermap. Ada juga nanti terakhir, saya akan menjelaskan sedikit mengenai solution case dari supermap yang telah kami kerjakan menggunakan platform pelangkat tunak GIS software. Jadi sebelumnya, yang telah kita sampaikan sebelumnya oleh rekan saya Tami, tadi ada beberapa introduction mengenai kegunaan GIS software, mengenai kegunaan GIS untuk transportasi. Jadi di sini saya juga akan membahas sedikit. Jadi GIS di bidang transportasi itu dapat berperan penting dalam penyediaan informasi, fungsi, maupun visualisasi terhadap lingkungan sekitar dan dapat diaplikasikan dalam suatu traffic management platform. Jadi teknologi GIS dalam bidang transportasi juga dapat memiliki keuntungan, yaitu antara lain dapat untuk tahap perancanaan, tadi yang telah disampaikan sebelumnya, atau management konstruksi. Ada juga untuk traffic management dan untuk lain halnya. Misalkan untuk membuat atau melakukan upgrading atau perbaikan dalam suatu tatanan transportasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan maupun melakukan pepriotaritas kerja dalam suatu tatanan konstruksi di transportasi. Berikut saya masuk ke GIS for Transportation Construction Management. Jadi di presentasi kali ini, saya akan lebih berfokuskan kepada GIS untuk manajemen konstruksi dalam transportasi atau dalam suatu infrastruktur. Jadi ada banyak sekali kegunaan dari GIS, yaitu yang pertama kita tahu pastinya planning atau tahap perencanaan, di mana GIS dapat berkaitan sebagai tools untuk melakukan forecasting atau analisis dan lain-lain. Ada juga kedua yaitu untuk tahapan desain, itu melupakan tahapan perancanaan di mana sistem transportasi itu dapat melakukan integrasi dengan GIS dalam proses desain. Seperti integrasi dengan pembuatan model desain menggunakan CAD data atau CAD data, itu bisa juga diintegrasikan dengan terhadap aspek imagery misalkan atau elevasi atau lingkungan dan lain-lain. Ada juga aspek environmental management, di mana GIS dapat menganalisa faktor lingkungan terhadap penggunaan lahan dan kondisi sekitar untuk pengambilan keputusan. Dan dalam cycle construction management, aplikasi GIS juga dapat menampilkan data informasi terkait bisnis data, misalkan seperti scheduling atau kontrak atau maupun data-data keteknikan, seperti hasil survei, hasil survei tanah, atau hasil survei geoteknik, dan lain-lain. Ada pula untuk aset maintenance dan operation, di mana berperan untuk project management dan juga untuk budgeting tools, bisa juga sebagai real-time information untuk efisiensi kerja dalam suatu fasilitas atau sistem transportasi. Dan yang terakhir ada untuk security dan safety, di mana fungsi pengawasan dengan integrasi dengan yang tadi disampaikan oleh rekan kami, bisa diintegrasikan dengan perangkat IoT, internet opting, jadi kita bisa, misalkan dengan sensor, kita bisa lihat real-time tracking vehicle dari suatu construction site misalkan, atau di CCTV. CCTV pengawasan dan juga manajemen keselamatan. Nah, ini selanjutnya, ini berikut merupakan ruang lingkup dari bidang transportasi, yaitu ada juga meliputi jalan, ada jalan tol, atau mode transportasi rail, seperti kereta, atau MRT, atau LRT. Ada juga di bidang aviasi, seperti bandara, di bidang maritim, ada pelabuhan. Ini saya akan menjelaskan beberapa kegunaan teknologi 3D GIS dalam bidang-bidang berikut. Sebelum saya masuk ke dalam kegunaan dari 3D GIS teknologi, dan beberapa bidang tersebut yang tadi saya jelaskan, pertama saya akan menjelaskan mengenai teknologi 3D GIS dari SuperMap. Jadi ini merupakan new 3D GIS teknologi system dari SuperMap. Ini ruang lingkupnya, yaitu, jadi ada berupa output, outputnya berupa, di sini ada 3D interaction of output, ada WebGL, dan itu merupakan teknologi aplikasi GIS dalam menampilkan data 3D, ada VR, AR, ataupun mobile, yang bisa kita kombinasikan dengan multi-source 3D data integration, seperti data-data oblik fotogrametri, atau data BIM, data 3D field, atau stabilization dari 3D, dan juga integrasi 2D dan 3D system. Jadi berikut merupakan suatu tatanan sistem 3D GIS dari SuperMap. Nah, tadi yang sebelumnya telah disampaikan, mungkin kita tahu ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kita tahu kelebihan dari 3D GIS untuk transportasi construction, lebih spesifiknya. Pertama itu, di GIS tidak dapat memperlihatkan aspek bawah perbukaan, atau misalkan untuk viadak, yang kita tahu tadi, untuk jembatan atau jalan yang ada di atas suatu jalan. Jadi kita tidak dapat melihat, jika melihat dari data 2D GIS. Sedangkan kalau data 3D, kita dapat melihat, dapat memperlihatkan aspek keruangan tersebut. Misalkan juga ada juga untuk konstruksi tanul. Itu kan pasti untuk bawah tanah, itu dengan 3D GIS kita dapat melihat suatu konstruksi dari tanul. Ada juga untuk proses desain yang kurang efektif dengan lingkungan sekitar. Jadi 3D GIS juga membantu memutahkirkan hal tersebut. Dan juga dalam aspek keruangan, secara vertikal, secara spasial, itu terkait lokasi, letak, posisi, suatu objek itu seperti land use, lingkungan, atau juga bangunan di sekitar lingkup pekerjaan. Jadi 3D GIS juga membantu memutahkirkan vertikal spasial dari suatu tatanan lingkup pekerjaan. Ini tadi seperti yang telah disampaikan, ini adalah merupakan integrasi dari berbagai macam model data 3D yang dapat kita integrasikan. Misalkan ada data oblique, data BIM, data point cloud, 3D scene, 3D terrain, find model, ada stabilization, ada juga 3D pipeline. Ini dalam kombinasi dan integrasi terhadap 3D model data tersebut. Jadi 3D GIS teknologi ini dapat memvisualisasikan suatu objek itu secara lebih baik. Dapat juga menyelesaikan masalah-masalah keteknikan seperti adanya vertical clearance tadi yang telah disampaikan, ada juga menampaikan model data dan mengetahui objek yang berada di bawah permukaan dan juga konektivitas yang dapat pemonitoring secara lebih baik yang kita dapat integrasikan dengan big data tadi atau dengan IoT tadi, dengan Internet of Things yang membuat dari segi pengawasan atau monitoring terhadap suatu sistem transportasi itu lebih baik dan lebih transparan. Ini merupakan 3D simulation. Jadi dengan menggunakan platform dari Prakatunak Supermap, kalian dapat mengintegrasikan 2D dan 3D simulation antara model data 2D vector. Kita lihat di sini ada 2D vector jalan dengan 3D model objek fotogrametri. Jadi ini pengambilan data objek fotogrametri atau data imagery. Jadi seperti contoh berikut dapat diterapkan dalam melakukan tahap planning maupun tahap design dalam suatu perencanaan atau pengerjaan infrastruktur jalan maupun jalan tol. Nah ini berikutnya ada pula untuk integrasi antara model 2D map dengan 3D data yang menggunakan model BIM. Jadi ini untuk terkait pekerjaan proyek pengerjaan jalan tol layang. Jadi saya sedikit menjelaskan mengenai apa itu integrasi BIM dan GIS di Supermap. Jadi integrasi BIM dan GIS itu merupakan dari Supermap merupakan langkah solutif untuk menampilkan suatu aplikasi GIS platform dalam manajemen konstruksi terutama dalam bidang transportasi di mana BIM berperan dalam tahap design, planning maupun construction management terhadap objek yang akan dibangun. dan teknologi GIS ini sebagai platform untuk yang berkolaborasi dengan BIM untuk menjalankan fungsi manajemen data spasial maupun data konektikan atau data-data bisnis data dan juga terkait dengan operation and maintenance. Dan juga ada juga fungsi terkait simple query yang fungsi-fungsi dasar dari GIS simple query atau analisis spasial itu terhadap pembangunan suatu sistem transportasi yang dapat dilihat secara maksimal. makro itu merupakan suatu lingkungan GIS secara keseluruhan dan mikro yaitu dari model BIM itu tersendiri. Dan juga kita dapat melihat kemampuan luar apapun dalam jadi indoor dan outdoor. Nah bagaimana untuk kita dapat representatifkan data BIM model dalam suatu GIS platform. Nah kalau di SuperMap jadi dengan SuperMap software ini sebagai platform GIS kita dapat memvisualisasikan data BIM model. Jadi BIM model ini dapat diintegrasikan dengan menggunakan suatu conversion tools jadi sebagai plug-in. Jadi kita dapat melakukan conversion tools dari berbagai macam BIM software yang sudah ada di pasar sekarang. Itu mungkin contohnya seperti pada gambar berikut ada untuk Autodesk Refit di Benly atau dasar sistem ada Tecla atau Tecla atau Tecla 3D. Nah itu dari situ kita dapat melakukan import dalam desktop GIS dari SuperMap yaitu SuperMap iDesktop. Ini dapat melakukan import langsung terhadap data-data BIM model seperti contohnya salah satunya untuk data model .IFC atau .RVT untuk format data Autodesk Refit. Nah ini berikut contoh untuk konversi data model 3D BIM dari suatu jembatan layang tol yang telah didesain menggunakan perangkat lunak kakiya dari dasal sistem ke dalam ke dalam suatu ke dalam SuperMap iDesktop. Nah ini tadi sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan kami jadi ini seperti yang kita jelaskan sebelumnya ini berikut adalah sistem operasi dari 2D dan 3D integrated analysis untuk fungsi spasial jadi saya jelaskan satu-satu ini berikut tadi contoh dari analisis spasial 3D dari SuperMap menggunakan platform GIS SuperMap dalam melakukan analisis kemiringan atau penampang atau melakukan analisis kontur atau juga untuk buffer analisis itu terkait data-data model 3D seperti data-data oblik fotogrametri tirin atau data DEM data DSM field model atau data BIM point cloud dan lain-lain Nah ini juga salah satu keuntungan menggunakan aplikasi GIS tadi jadi untuk vertical spasial check jadi ini contohnya tadi yang vertical clearance jadi kita tidak perlu melakukan survei lagi di lapangan menggunakan vertical clearance tapi kalau dengan GIS kita dapat melihat vertical spasial check nya tadi berikut ini merupakan suatu tools dari 3D spasial operation dari supermap AI desktop dengan desktop GIS supermap software dapat melakukan fungsi dasar seperti intersect merge atau subtract terhadap suatu perencanaan model desain terowongan dengan spasial operation antara convex hull dengan model badan pegunungan sebagai bahan pertimbangan untuk bahan galian dari suatu terowongan ini bisa dilakukan dalam suatu tahapan pengerjaan untuk planning atau desain nah ini selanjutnya video berikut juga menunjukkan penggunaan supermap AI desktop dengan fungsi 3D operation untuk melakukan pembuatan konstruksi jalan jadi dalam gambar berikut kita mengintegrasikan data yang tadi saya jelaskan antara data oblik fotogrametri dengan 3D simbol yang melalui data 3D faktor jadi kita bisa melakukan analisis atau melakukan perencanaan menggunakan 3D operation dari supermap software seperti pada video berikut selanjutnya selanjutnya juga untuk terkait data 3D untuk melakukan 3D spatial relation analisis kita juga dapat melakukan dengan misalkan yang untuk GIS dasar seperti contain di join intersect atau overlap atau cross atau within terhadap objek-objek yang dipilih atau mungkin sering disebut sebagai topology check jadi sehingga misalkan dalam perencanaan kita dapat mengetahui area atau bangunan mana yang terdapat dari suatu sistem transportasi seperti pada gambar aplikasi GIS basis web berikut disini kita bisa melihat kalau jalan yang akan direncanakan itu melakukan intersect dengan suatu bangunan sini kita juga dapat melakukan 3D buffer analisis itu terkait 3D data tadi ini contohnya merupakan simulasi di bandara untuk melihat kompleks suatu bandara atau melihat status pengelarbangan atau dari suatu analisis buffer atau juga mungkin pancaran suatu sinyal dari suatu tower dalam suatu lingkuk bandara nah yang tadi saya jelaskan jadi 3D interaction atau outputnya jadi ini ada kita banyak multi-terminal expression yang dapat kita tampilkan jadi media interaksi dalam suatu 3D GIS teknologi itu dapat ditampilkan melalui output dengan mobile atau VR atau AR ada juga maupun dengan WebGL itu sebagai teknologi untuk melakukan customized development untuk aplikasi 3D GIS teknologi ini sebagai contoh ini berikut contoh dari aplikasi yang menggunakan mobile terminal di sini kita memiliki kemampuan yang sama dengan web-based jadi ini kemampuannya sama dengan dapat menggeragasikan visualisasi 3D dan 3D dapat melakukan fungsi-fungsi navigasi maupun indoor ataupun outdoor navigasi jadi ini mungkin untuk dari segi keunggulan kita dapat melihat ini lebih user-planly dapat mudah dibawa kita juga dapat mengkonektivitaskan dengan sistem web-based kita juga dapat seperti ini misalkan contohnya untuk outdoor atau indoor mapping setelah menjelaskan introduction tadi saya akan masuk ke dalam supermap outline terakhir yaitu supermap solution cases jadi ini merupakan solusi dari supermap yang telah kami kerjakan pertama-tama pastinya yaitu adalah BAM plus GIS platform management system jadi solusi dari supermap yaitu banyak untuk membangun suatu management platform system yang dapat mengintegrasikan 2D dan 3D data model dari suatu area project misalkan integrasi BAM dengan macam-macam data lainnya yang berkaitan dengan proses pengerjaan management suatu projek konstruksi jadi pertama misalkan kita dapat mengintegrasikan BAM model dengan construction position dimana ini berkaitan dengan menyesuaikan posisi secara geografis terhadap model BIM dari suatu area project jadi kita dapat melihat progress atau dapat mengukur dan juga dapat melakukan pengawasan dari suatu construction site dan juga kita dapat melihat juga tadi yang saya bilang construction project eh maksud saya progress ini dapat melihat progress dari suatu project konstruksi dengan BIM model ada juga kita dapat menampilkan data informasi terkait data ketektikan jadi misalkan ada hingga data-data administrasi ada juga untuk melakukan fungsi pengawasan dan melakukan pengecekan langsung secara lebih mudah kita dapat mengkoleksi data menggunakan mobile GIS misalkan yang dapat dikonektivitaskan datanya ke PC atau ke perangkat webbase ada juga yang terakhir kita terkait perencanaan dan desain untuk safety management sebagai fungsi pengawasan dalam suatu site konstruksi nah berikut adalah contoh case dalam management system dari suatu construction subway jadi atau urban rail transit construction platform disini berikut adalah interface-nya jadi ini merupakan aplikasi web GIS dengan menggunakan BIM model untuk melakukan tracing untuk melakukan tracking maksud saya untuk seluruh tahapan pengejaan konstruksi itu salah satu fiturnya juga yang sangat baik adalah dapat dari projek ini itu ada koneksi dengan data sensor itu untuk melakukan pemantauan untuk menyimpan adiding penyangga dari suatu beban dari suatu konstruksinya juga ini dapat mengidentifikasi area untuk evakuasi penduduk juga dapat memantau resiko terhadap proses berlangsungnya suatu project construction terakhir ada sistem yang terhubung dengan kamera CCTV sebagai fungsi pengawasan nah ini aplikasi application BAM technology international highway of yellow river bridge project jadi ini berikut sistem aplikasi untuk pembangunan jalan dan jembatan tol layang aplikasi berikut memiliki fungsi tahapan design construction management hingga operation maintenance yaitu meliputi visualisasi hasil design proses dari konstruksinya tersendiri atau construction process controllingnya sebagai maintenance dan juga maintenance management pada saat melakukan operasi project tersebut jadi project ini juga menetapkan sistem management dan control sebagai fungsi utama untuk mewujudkan pengolahan jalan dan jembatan yang baik dan terencana ini ada contoh lainnya ada BAM plus GIS in urban rail transit system jadi sama dengan sebelumnya tapi ini untuk pembangunan urban rail transit system platform ini mengabungkan BAM model dan GIS dengan didukung dengan big data cloud aksifactor maupun cloud computing yang diintegrasikan dengan IoT jadi teknologi lain ini dapat membangun model 3D yang diintegrasikan dengan 2D dan 3D data dan yang terakhir ini di di Uzo Expressway Maintenance Management System jadi ini adalah konstruksi dari transportasi jalan atau jalan tol ini dari platform ini memiliki modul-modul fungsional seperti GIS operation ada road asset management ada informasi terkait aset-aset dalam suatu tetanan konstruksi ini ada juga inspection management yang terakhir kita dapat menampilkan dalam suatu GIS map itu berikut merupakan real cases solution dari supermap yang sekaligus mengakhiri presentasi pada siang hari ini jadi mungkin sekarang kita tahu terima kasih kepada teman rekan-rekan sekalian kepada peserta webinar pada spasial today ketiga ini jadi semoga peserta sekalian dapat menempatkan manfaat dan ilmu dari materi yang rekan saya Tami dan saya sampaikan real topic webinar new generation of transportation development using 3D GIS technology jadi jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditulis di kolom Q&A atau bisa langsung menghubungi saya melalui email di resky at supermap.com atau melupakan dari nomor berikut yang ditampilkan jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya serahkan kembali kepada rekan ganda sebagai moderator terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih